Intro Informasi pertama saudara Febri Diansyah penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kementan. Febri menyebut belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK, mengaku belum terima surat panggilan dari KPK. Namun ia dan Rasa Malah Aritonang tetap penuhi panggilan KPK. Febri Diansyah, Rasa Malah Aritonang, dan Donal Faris dipanggil KPK terkait penyidikan perkara kasus tipikor di Kementerian Pertanian. Febri tegaskan dirinya bekerja sesuai Undang-Undang Advokat. Di pasal 17 Undang-Undang Advokat itu disebut, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak, jadi ada kata jelas ya, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah, bahkan dari instansi pemerintah kita punya hak untuk menerima itu, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika asesmen dilakukan dan kemudian rekomendasi pencegahan korupsi diberikan, tentu saja itu didasarkan atas informasi-informasi yang sah yang kami dapatkan. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut pemeriksaan Febri Diansyah dan Rasa Malah Aritonang sebagai saksi kasus kementan, keduanya dimintai klarifikasi soal temuan dokumen dalam proses penggeledahan kasus kementerian pertanian. Ali Fikri menegaskan Febri Diansyah dan Rasa Malah dipanggil saksi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. KPK akan melakukan konfirmasi terkait dokumen yang ditemukan saat penggeledahan, baik di rumah dinas menteri pertanian maupun penggeledahan di tempat lain. Sebagai saksi tentunya, ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Malah Aritonang dan juga Donal Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seorang, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas, terutama dokumen-dokumen yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini, termasuk Donal Faris tentu. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan, baik itu di rumah dinas. Bagaimana jalannya pemeriksaan Febri Diansyah?